Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi meminta agar pemerintah daerah dapat memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat Kota Jambi terkait dengan maraknya kasus geng motor di Kota Jambi belakangan ini. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi menekankan agar pemerintah Kota Jambi dapat memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat Kota Jambi terkait dengan maraknya kasus geng motor belakangan ini. Anggota DPRD Kota Jambi Muhammad Nasir menyampaikan bahwa pemerintah Kota Jambi harus bekerja sama dengan aparat penegak hukum seperti TNI dan Polri serta Satpol PP untuk dapat memberikan rasa aman kepada masyarakat Muhammad Nasir juga menekankan bahwa pemerintah Kota Jambi tidak hanya mengeluarkan instruksi wali Kota Jambi saja terkait dengan persoalan geng motor ini, tetapi juga harus memikirkan terkait perekonomian masyarakat sekitarnya Upaya ini menurutnya perlu diantisipasi oleh pemerintah Kota Jambi untuk menaikkan pendapatan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi Kota Jambi saat ini Kami menurutnya kami sebaiknya memang harus nyata kepada kembali dengan melibatkan kursus kepolisian dan TNI sehingga memang menemputurnya kita yang bisa berbesar akan mengendalian daripada anak-anak yang terpampak Kenangkalan tersebut bisa tetap kasih.